Hai semua, kali ini aku bikin kue tradisional Selain untuk camilan, bisa juga loh untuk ide jualan Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan update video terbaru Nah, ingin tahu selengkapnya? Tonton video sampai selesai Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box Langkah pertama, ini menyiapkan untuk baluran kelapa Di sini, sudah aku siapkan sebanyak 150 gram kelapa parut yang diparut memanjang Untuk kelapanya, gunakan yang sedang ya Lembaskan 1,4 sdm garam Diaduk hingga tercampur rata Panaskan kukusan dan tunggu sampai airnya mendidih Kukus kelapa parut selama 10 menit Nah, kalau sudah 10 menit, ini diangkat, lalu disisikan dulu ya Ke proses selanjutnya, ini sudah aku siapkan ubi ungu sebanyak 300 gram Yang sudah dipotong, lalu dikukus Nah, selanjutnya, ubi dihaluskan Untuk menghaluskannya, ini aku menggunakan chopper Bisa juga secara manual, tapi sampai teksturnya halus ya Kalau sudah dihaluskan, ini disisikan dulu Langkah selanjutnya, mencampurkan sebuah bahan Siapkan 180 gram tepung tapioca 120 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Untuk bahan cairnya, gunakan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 400 ml Diaduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang menggumpal Lalu masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan Kalau tekstur adonan sudah halus, ini disisikan dulu ya Siapkan loyang ukuran 22 x 10 cm Agar adonan tidak mudah menempel Olesi loyang dengan minyak goreng hingga merata Kemudian, alasi menggunakan plastik tahan panas Supaya ketika kue sudah matang, mudah dilepaskan dari loyang Lalu adonan dituang Panaskan kukusan dan tunggu sampai airnya mendidih Lalu kue dikukus selama 50 menit menggunakan api sedang Setelah 50 menit dikukus Kuenya sudah matang Segera angkat dan didinginkan terlebih dahulu ya Karena ketika masih panas, teksturnya masih lengket dan mudah hancur Pastikan kue sudah dingin Lalu sisir di bagian tepinya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kue dipotong Ini akan aku bagi menjadi 12 bagian Tapi untuk besar kecilnya ukuran Sesuaikan aja ya, sesuai selera Siapkan baluran kelapa parut Beri secukupnya Baluri kue dengan kelapa parut Sampai merata Untuk pengemasan yang lebih cantik Ini aku menggunakan mica ukuran 18 x 9 cm Lalu masukkan kue ke dalam cup bolu Seperti ini Untuk pengemasan atau mica yang digunakan Sesuaikan aja ya Dengan selera Nah, seperti ini untuk hasil kuenya Teksturnya kenyal Rasa manisnya pas Rasa ubi ungu Ini terasa Selain untuk camilan di rumah Ini juga bisa Untuk ide jualan Ini dia Ongol-ongol ubi ungu Sudah jadi Mudah kan? Cara membuatnya Selamat mencoba ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Subscribe Tekan tombol lonceng Dan share jika kamu menyukai video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Bye